Ratusan liang lahat di pemakaman khusus COVID-19 di TPU CKDU Kota Bandung dibongkar atas permintaan keluarga. Pembongkaran dilakukan seusai hasil PCR jasad-jasad yang dimakamkan di sana dinyatakan negatif COVID-19. Sesuai aturan, seluruh pasien dengan gejala COVID-19 akan dimakamkan dengan prosedur COVID-19 selama hasil tes yang memastikan sebaliknya belum keluar. Hal itu juga terjadi di tempat pemakaman khusus COVID-19 di TPU CKDU. Dilansir oleh Tribun Jabat.id, Kepala Distaru Kota Bandung, Bambang Sohari mengatakan hingga Minggu 14 Maret tercatat 999 orang dimakamkan dengan prosedur COVID-19 di sana. Dari jumlah itu, hanya 258 orang yang dipastikan terpapar COVID-19. Sisanya, berdasarkan hasil swab PCR yang keluar setelah jasad dimakamkan, hasilnya negatif. Artinya, 75% jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 di CKDU adalah negatif COVID-19. Oleh karena itu, kemudian banyak warga yang ingin mengakam keluarganya dibongkar dan dipindahkan. Namun, Bambang mengatakan ada prosedur yang harus ditempu warga jika ingin memindahkan makam keluarganya dari TPU khusus COVID-19 di CKDU. Sesuai peraturan daerah, biaya pembongkaran makam hanya dikenai Rp75.000 saja. Namun, agar pembongkaran makam dan pemindahan jenazah tidak beresiko, Bambang menyarankan kepada ahli waris untuk melakukannya setelah 2 tahun. Bambang mengatakan, saat makam yang masih baru dibongkar, kondisi jenazah masih dalam proses pembusukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!